Dalam rangka hari santri, Pol Dabali bekerjasama dengan pengurus cabang Nadatul Ulama Kota Denpasar melaksanakan vaksinasi nasional. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasdam 9 Udayana dan Kabin Dabali. Kegiatan vaksinasi ini diharapkan dapat lebih mempercepat kembali program vaksinasi agar capaian vaksin dosis pertama bisa tuntat 100% dan vaksin dosis kedua sesuai dengan tahapannya juga bisa mencapai 100% akhir Oktober. Vaksinasi nasional ini mendapat sambutan yang sangat meriah dari masyarakat. Pengurus cabang Nadatul Ulama Kota Denpasar bekerjasama dengan Pol Dabali dalam melaksanakan vaksinasi nasional untuk memperingati hari santri. Ketua PCNU Kota Denpasar Haji Pujianto mengatakan, Nadatul Ulama merupakan salah satu organisasi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dengan santri. Seperti yang diketahui bersama, peran santri dari masa ke masa sampai saat ini sangat mendukung pembangunan terutama penanggulangan penyebaran virus corona penyebab COVID-19 yang kasusnya telah melandai. Dengan adanya hari santri, peran santri lebih aktif untuk bisa menjaga prokes agar Bali bisa kembali pulih seperti sedia kala. Target vaksin adalah sebanyak 2.500 dosis sampai saat ini yang sudah mendaftar online mencapai 2.678 jiwa. Dari 2.500 dosis vaksin, estimasinya adalah Sinovac 2.000 dosis dan AstraZeneca 500 dosis. Kegiatan ini direspon baik oleh masyarakat terutama warga NU di Bali. Kedepan diharapkan kerjasama kegiatan seperti ini bisa selalu diagendakan dan tentunya masyarakat muslim Nadatul Ulama siap membantu TNI Polri untuk menjaga Bali. Kapolda Bali Irjan Polisi Putu Jayan Danuputra mengatakan, kegiatan vaksinasi nasional dalam rangka hari santri sangat baik dalam rangka percepatan vaksinasi di Provinsi Bali. Pencapaian vaksinasi di Bali sudah cukup baik di mana 90% lebih telah menerima vaksinasi dosis pertama. Kegiatan vaksinasi ini diharapkan dapat lebih mempercepat kembali vaksinasi agar capaian vaksin dosis pertama bisa tuntas 100% dan vaksin kedua tuntas pula 100% sesuai tahapan bisa tercapai pada akhir Oktober. Dengan tercapainya vaksinasi 100% diharapkan kekebalan komunal atau herd immunity di Provinsi Bali bisa terwujud dan semakin baik. Dengan tercapainya vaksinasi yang 100% kami harapkan herd immunity di Provinsi Bali semakin baik dengan harapan nantinya kegiatan-kegiatan yang akan datang, event-event internasional akan kembali diselenggarakan di Provinsi Bali dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dunia mempercayai bahwa Bali adalah aman, sehat, dan bisa dapat dipunjungi oleh seluruh wisatawan mancanegara dan kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional kembali untuk bisa diselenggarakan di Provinsi Bali sehingga Bali kembali bangkit seperti tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut juga diisi dengan pelepasan bantuan sosial untuk para santri dan korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli.